Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Rahasia Blogger Nah sebelumnya kan gue udah ngebeberin rahasia backlink kontekstual gratis tuh ya Di video sebelumnya Kalian bisa cari di playlistnya Sekarang gue juga mau bagiin backlink lagi nih Cuma sekarang tipenya itu backlink profile ya Backlink profile ini juga bagus Terutama untuk ngebranding ya buat web-web baru atau blog baru Jadi ngenalin brand Nah yang di 7 itu sebaiknya homepage-nya aja ya Disini web-nya ini lumayan punya authority bagus ya Buat penggila DAPA alamos nih DA-nya di 8.9 DR versi HRAP 91 Jadi bisa dibilang ini cukup kuat dan cukup talk chair lah Buat ngangkat di sub ya Terutama buat homepage Oke langsung aja Pertama Kita buka Hoop.docker.com Nah kita bakal nanem backlink disini nih ya Yang perlu disiapin Narasi singkat tentang blog Nah karena nanti disana sifatnya profile Jadi cukup pake overview-nya aja Ini deskripsi yang gue buat nih Singkat-singkat aja sih Cuma jangan terlalu pendek singkat aja Terus siapin email Nah email ini terserah deh Mau pake email apa aja ya Gimana caranya buat tanem backlink disini Sebelumnya subscribe dulu Like dan nyalain loncengnya Nanti gue kasih tau lagi backlink-backlink yang keren Oke Nah yang perlu gue jelasin lagi disini Nah yang perlu gue jelasin lagi disini Hubdocker ini juga salah satu backlink dofollow dan terindex Ini buktinya kalau gak percaya Itu dari salah satu blog gue yang punya backlink di hubdocker ini Efeknya sih ya lumayan lah Cuma kan yang perlu kalian tau Backlink itu gak bisa cuma 1-2 biji terus dia ngangkat Langsung patch 1 itu gak butuh agak banyak Cuma yang penting bikinnya konsisten Cari pelan-pelan konsisten gitu Nanti juga Nomor kelamaan dia bakal ningkat-ningkat-ningkat sendiri Oke langsung aja deh Kita mau sign up ya Docker ID kita buat namanya ya Tadi gue pengen bikin Hanya contoh ya Emailnya Pake email gue Passwordnya Bebas ya Kita pake yang free aja ya Karena ini kan buat contoh Oke nah Ini minta verifikasi email nih Oke ini gue udah konfirmasi ya Pertama Di Docker Hub ini Kita bakal bikin 2 backlink ya Karena dia memungkinkan untuk bikin 2 backlink Pertama di profilnya Sama overview Dua-duanya ke index Kita edit profile Full name-nya isi aja ya Full name-nya isi aja ya Profile url Nah ini buat Backlink kita nih Nanti jadi backlink nih Save Sudah sudah sukses Kita cek ke my profile Link kita udah masuk Link kita udah masuk udah ketanem disini Ini dofollow nih Dofollow dan key index nih Satu disitu ya Nah untuk backlink selanjutnya di docker hub ini Kita main di repository nya Tadi kan yang backlink profile udah nih ke index ya Dan dofollow Nah kita main ke repository nya Pertama ke repository tadi klik masuk ke sini Ke create repository Oke nah Ini nama repository nya harus Huruf kecil semua Misalnya saya ambil contoh ya Deskripsi nya bikin aja yang singkat Karena gak boleh lebih dari 100 karakter Oke udah Terus ininya harus di public ya Biar semua orang bisa ngeliat Kita create Oke Nah udah jadi nih Cuma kan belum ada Belum ada link nya ya Yang buat dimasukin Nah kita masuk disini nih Nah disini Apa tadi di readme Di write Kita masukin yang tadi kita buat Sekalian ya Langsung dimasukin link nya Gak usah pake HTML Langsung aja Link Naked link ini Kita paste Update Nah tuh udah jadi link Ngecek nya dimana Di public view Nah ini nih nanti yang jadi backlink yang ini nih Yang di public view nih URL yang ini Tuh preview tuh jadi Oke cek Ini do follow juga nih Yang ini do follow Yang tadi profile do follow Jadi dua kan Jadi dua kan Dapet dua backlink Dari satu Hub docker ini Yang sifatnya backlink profile Lumayan nih Buat Branded link gitu ya Bagus Jadi buat nge-branding Web-web baru Ini Gue rekomen banget deh Kalau misalnya kurang jelas Step-step tadi Kalian bisa Tulis di kolom komen Nanti Kalau subscribernya makin banyak Gue bakal share Link-link yang beginian lagi nih Ya Tapi gini deh Jangan terlalu berharap Dari satu link Terus Web kita langsung Jadi paling atas gitu Gampang page one Dan lain-lain Karena sebenernya Backlink ini Itu kan Apa ya Bagian dari CEO of page Artinya Banyak faktor lain juga Di on page-nya Di Rutinitas update-nya Dan lain-lain Banyak lah faktornya Cuma Backlink ini Salah satu Bagian dari optimasi Yang lumayan nolong Dan powerful banget Ya Gitu aja kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh